Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kota Bata mendetapkan daftar pemilih sementara pada Pilkada Serentak 2024 sejumlah 896.342 pemilih dengan TPS sebanyak 1.821 TPS. Setelah melakukan pengutahiran data pemilih sejak 24 Juni hingga 24 Juli 2024 oleh 3.403 petugas Pantarli, kemudian disusun dan direkapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan serta hasil analis data ganda dan invalid nasional yang diikuti oleh KPU Kota Batam pada 3-7 Agustus 2024 lalu. Komisi Pemilihan Umum Kota Batam telah mempelanokan dan menetapkan daftar pemilih sementara pada Pilkada Serentak 2024 sebanyak 896.342 pemilih. Dari data pemilih tersebut tersebar di 1.821 TPS, terdiri dari 1.818 TPS reguler, dan 3 TPS lokasi khusus di lapas kelas 2A Batam 1 TPS, rutan kelas 2A Batam 1 TPS, dan lapas perempuan serta lembaga pembinaan khusus anak kelas 2A Batam 1 TPS. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Batam, Bosar, mengatakan data pemilih tahun 2024 ini mengalami peningkatan hingga 38.000 orang dibandingkan pemilu sebelumnya yang berada di angka 821.000 pemilih. Data pemilih, ini alhamdulillah ada kenaikan 38.000 lebih, karena sebelumnya di pemilu kemarin itu sebanyak 821.614 pemilih, dan hari ini setelah pasca coklat, dan ini memang masih bergerak ya, ini sudah di angka 890.242 pemilih, gitu. Tentunya ada kenaikan 38.000, gitu. Sejujurnya kita akan nanti mempelenokan daftar pemilih sementara, dan nanti akan kita umumkan di kantor pelurahan selama 10 hari. Bagi masyarakat yang belum terdaftar, silakan nanti dicek apakah sudah terdaftar di DPS atau tidak, seperti itu. Selanjutnya, sesuai PKPU nomor 7 tahun 2024, DPS ini nantinya akan direkapitulasi di tingkat provinsi, lalu diumumkan selama 10 hari terhitung 18-27 Agustus 2024 untuk diberikan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Bagi masyarakat yang merasa belum terdaftar, bisa langsung melapor atau memberikan tanggapan secara langsung melalui KPU Kota Batam dan jajaran di tingkat kecamatan dan kelurahan. Selain itu juga, secara mandiri masyarakat bisa memeriksa data dirinya pada DPS melalui alaman. Cek dptonline.kpu.go.id, lalu dapat memberikan tanggapan dan masukan pada alaman tersebut. Dari Batam, Listot Manurung, Tim Ainews memberitakan.